Satu demi satu, ikan kerapu meloncat dengan lincahnya. Meskipun saat ini tergolong masih kecil, kedepannya merupakan pundi-pundi uang para pelaku usaha. Namun, pihaknya saat ini justru menemui Republik Rakyat Tiongkok mengemukakan jika pihaknya mendeteksi adanya kandungan dua obat terlarang pada ikan kerapu yang diekspor. Meskipun tidak menutup kemungkinan jikalau adanya Oknum tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan data dalam menyatakan deklarasi pabian, para pelaku usaha merasa khawatir dengan munculnya masalah seperti ini akan mempengaruhi reputasi dan mata pencaharian mereka. Para pelaku usaha yang telah menjalani usaha budidaya ikan selama 40 tahun lebih hanya bisa pasrah dan tidak tahu menahu bahwa sanya bagian mana yang bermasalah. Lebih dari 85% ikan kerapu diekspor dan diantaranya sebesar 99% dijual ke daratan Tiongkok dan Hong Kong. Para pelaku usaha saat ini hanya bisa berharap agar uni terkait dapat menemukan kejelasannya sesegera mungkin karena jikalau tidak tahun ini benar-benar akan dilewati dengan sangat mengedihkan.